Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhammad Baskal Kurni NRP 120 318 10 15 saya disini akan mendemukan proyek final saya proyek final saya berjudul rancang bangun alat pengasap ikan dengan kontrol via android sebagai ketahanan pangan sektor kelautan dalam situasi covid-19 dosen pembimbing satu saya adalah Ibu Nur Adi Siswandari dan dosen pembimbing dua saya adalah Ibu Oki Puspitor ini yang pertama adalah desain sistem, yang pertama ada ISP32 sebagai pusat kontrol dan ada termokopel tipe K dengan modul MAX6675 sebagai sensor suhu, sensor suhu akan berkomunikasi ke ISP32 melalui interface SPI untuk mengatur pemanas atau heater dan kipas AC 220V akan digunakan relay yang kompatibel dengan ISP32 semua sistem akan disupply dengan 5V adapter yang akan ditenagai dari listrik PLN ISP32 akan mengirimkan data-data yang diperlukan ke Firebase lalu aplikasi Android akan menerima data hasil monitoring dari ISP32 sekaligus aplikasi akan menjadi sebuah kontrol panel untuk mengatur kinerja dari ISP32 bagian kedua adalah perkenalan alat yang pertama adalah ISP32 ISP32 akan bekerja sebagai microcontroller ISP32 menggunakan koneksi wifi untuk terhubung ke internet dengan frekuensi 2,4 GHz alat kedua adalah termokopel tipe K dan modul MAX6675 kedua alat ini akan bekerja sama untuk mengukur suhu di dalam ruang pengasapan alat berikutnya adalah relay relay akan menjadi jembatan kontrol antara ISP32 dan pemanas serta kipas AC 220V alat berikutnya adalah pemanas elektrik 500W alat ini akan bekerja untuk menghasilkan panas dan membakar materi penghasil asap alat terakhir adalah kipas AC 220V alat ini akan berfungsi untuk menggerakkan udara panas dan asap dari bawah sistem pengasapan ke ikan yang akan diasap berikut adalah implementasi kerja alat saat alat digunakan yang pertama ISP32 terkoneksi ke firebase melalui internet lalu ISP32 menunggu adanya perintah dari user dengan memantau parameter pada firebase lalu user mengirim perintah ke firebase melalui antarmuka aplikasi android lalu firebase menerima data dari user data dari user ini akan direalisasikan oleh ISP32 melalui perintah yang diterima dari firebase sesuai program yang disematkan selanjutnya ISP32 juga akan mengirim data hasil monitoring berupa suhu jenis ikan dan status pengasapan ke firebase selanjutnya aplikasi android menunggu dan menerima data monitoring dari firebase hasil monitoring ISP32 yang terakhir user menerima data monitoring pada antarmuka aplikasi android dan berikut adalah rangkaian alatnya ada ISP32 power supply 5 volt modul max6675 dan probe type k untuk mengukur suhu dan relay untuk mengaktifkan atau menonaktifkan heater dan ini adalah antarmuka aplikasi android pada layer pertama ada opsi memilih jenis ikan ada lele patin dan nila dan ada satu tombol batal untuk keluar dari aplikasi pada layer kedua ada tiga parameter yang ditampilkan yaitu jenis ikan yang dipilih suhu ruang pengasapan yang didapat dari pengukuran oleh ISP32 dan sisa waktu untuk tombol stop berfungsi untuk menghentikan proses pengasapan jika sisa waktu masih ada pada bagian selanjutnya akan ditampilkan video pengujian alat hal pertama yang harus disiapkan adalah jaringan wifi untuk ISP32 dengan network name atau SSID ISP32 dan password pengasapan jika terdapat opsi band dipilih 2,4 GHz kedua dalam mempersiapkan materi pengasap di percobaan ini menggunakan batok kelapa dan serapet kelapa ikan pertama yang akan diasap adalah lele lele dimasukkan gerak yang tersedia pada alat pengasap beserta tabung materi penghasil asap yang telah disiapkan pada tahap sebelumnya setelah itu maka alat pengasap dapat dihubungkan ke sumber listrik jika sudah maka aplikasi kontrol pengasap dapat dibuka aplikasi bernama app pengasap pada halaman depan akan dipilih tombol lele sesuai dengan jenis ikan yang akan diproses saat tombol ditekan maka akan beralih ke layer berikutnya yaitu monitoring respon alat pengasap dapat dilihat pada halaman firebase pada tab real time database dan berikut adalah keadaan saat tombol opsi ditekan pada cail bernama ikan akan berganti nilainya menjadi 1 yang berat di lele setelahnya sp32 tersebut akan menghidupkan sistem pemanas yang ditandai dengan berubahnya nilai cail ether menjadi 1 monitoring juga dapat dilihat pada aplikasi ada 3 parameter yang dapat diketahui yaitu jenis ikan suhu ruang pengasapan dan sisa waktu pengasapan dan berikut adalah respon dari kontrol pengasap saat user memilih opsi jenis ikan juga jenis ikan jenis ikan jenis ikan cuplikan saat proses pengasapan berlangsung dapat dilihat pada video berikut saat suhu ruang pengasapan melebih 100 derajat maka pemanas akan dimatikan yang ditandai dengan cahil ether berubah menjadi bernilai 0 dan saat suhu turun kembali menjadi 100 derajat atau kurang maka pemanas akan dihidupkan kembali perubahan juga dapat dilihat pada led merah indikator untuk aktif atau tidaknya pemanas jika menyala artinya pemanas sedang aktif dan jika led merah mati maka pemanas dalam kondisi non aktif jika waktu pengasapan telah usai maka aplikasi akan menunjukkan status pengasapan selesai dan sistem pengasapan akan dinon aktifkan hasil dari proses pengasapan pertama yaitu ikan lele dapat dilihat pada cuplikan berikut jika user hendak membatalkan proses pengasapan saat sisa waktu masih belum selesai maka user dapat menekan tombol stop untuk menghentikan proses pengasapan yang sedang berlangsung dan berikut adalah cuplikan dari proses pengujian dan hasil proses pengasapan untuk jenis ikan lain yaitu ikan patin dan ikan nila sekian demo yang dapat saya sampaikan atas segala kekurangannya saya ucapkan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh